Pemerintah Kota Jambi gelar Sholat Idul Adha bersama masyarakat Kota Jambi. Maulana mengatakan agar bersama-sama berharap dan bersama-sama mendoakan agar jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan menjadi haji yang mabrur. Wakil Wali Kota Jambi Maulana serta jajaran Forkopimda Kota Jambi dan seluruh OPD Kota Jambi mengikuti Sholat Idul Adha di lapangan kantor Wali Kota Jambi pada Kamis 29 Juni 2023. Sebelumnya, lapangan kantor Wali Kota Jambi hari ini menjadi tempat pelaksanaan Sholat Idul Adha. Seperti biasanya, lokasi ini menjadi tempat pelaksanaan Sholat Id bagi pemerintah Kota Jambi, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Dalam sambutannya, Maulana mengatakan beberapa aspek di mana tahun ini jamaah haji asal Kota Jambi berjumlah 620 orang yang tentu saja semua berharap dan sama-sama mendoakan agar jamaah yang sedang mendunaikan ibadah haji senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan menjadi haji yang mabrur. Kita doakan sholat Idul Adha di lapangan kantor Wali Kota Jambi. Balwanda juga mengatakan setelah Sholat Id nanti akan dilaksanakan pemotongan hewan kurban. Heru Saputra, Jek TV melaporkan.